selamat siang teman sahabat pelik pabian 78 di tanggal 10 bulan 10 2022 ya tanggal cantik ini ya saya belum pernah ngeliput Arya Prima ya teman-temannya nah kita akan riput bos Arya Prima ya udah berbatas usaha juga ini teman-teman PT Arya Putra Prima ini ya warna kuning ya livery nya dengan livery kekinian ya teman-temannya simpel project untuk Arya Prima ini livery berbeda berbeda ya teman-temannya informasi tadi dari Mbak Lia dengan 45 kursi kalau nggak salah tadi ya jadi bagi yang mau menggunakan armada dari area Prima bisa menghubungi Mbak Lia sama Mas Rizky ya teman-temannya lalu jalan ini lejen arun sohar ya teman-temannya kalau ke arah ke kanan ya Nah itu ada LRT teman-teman kota kebanggaan Palembang ya udah ada LRT nya mantap dari ke kanan itu ke ke arah simpel 4 tanyi sapi api atau simpel 4 bandara ke kiri itu ke arah loketnya bus rapi ya ke arah simpel 4 tanyi sapi api ke arah Soekarno-hatta ya ke kiri ya kita udah dikasih izin ya teman-temannya untuk masuk ke dalam bus Oh ya teman-teman untuk harga tiket Palembang Jabodetabek 350.000 ya teman-teman ya Ya setelahnya DK nih teman-teman DK warna kuning ya Oke kita langsung liput ke dalamnya teman-teman ya udah bulat-balik melintas melihat dari bus dari area Prima nah kita akan review ya ini ada dispenser ya teman-teman ya Hai inilah ya penampakan dari bus area Prima 45 seat bus ini juga melayani untuk pariwisata ya teman-teman jadi mau sewa bus untuk pariwisata bisa dengan Pak Ari Darmawan ya Ari Darmawan umurnya 0878 3027 0037 nanti untuk kontak personnya Mbak Lia sama Mas Ricky yang kita tampilkan di kolom deskripsi ya teman-teman nah ini kalau ciri khas dari bus pariwisata dikatakan ada lampu disco ya jadi kalau malam hari penumpang bisa karaokean ini begasi atasnya terbuka colokan HP-nya belum nampak ya untuk colokan HP ini ya Oh nggak pakai toilet ya teman-teman ya kandang macan di belakang terus ada bangku belakangnya ada enam tampak dari belakang ke depan gini ya ini kayaknya bus dipergunakan untuk pariwisata ya teman-teman ya bisa juga untuk land untuk Palembang Jaboditampeg kayak gini ya Nah kalau bus pariwisata memang butuh banyak kursi jadi harganya juga relatif negolah ya enggak ada legrasnya ya penampakannya ya Nah ini juga bagi yang mau pesen-pesen tiket atau mau menggunakan armada dari area Prima bisa ke 0821-1396-5836 kantor cabangnya juga ada di dekat pelangi ya teman-temannya di kilometer sebelas ya di samping bus pelangi kita lihat sekilas untuk loket ya teman-temannya ini ya loketnya ya di melayani saat terwisata ya teman-temannya bisa juga jiarawali Songo terus mau ke Lombok juga Bali juga bisa ya menggunakan armada dari area Prima Group ya ini ya suasana di ruang tunggu ya hai 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 ya PT area tour hai 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 tapi teman-teman kita sudah di loket ya bersama Mas Rizky dan Mbak dia kalau Mbak Iya jadi ini area Prima ini melainkan rute mana saja mbak Rute Lampung Jambu Tetabek kita bisa juga ke Kulau Jawa ke Manu bisa Oh bisa juga Mbak ya jadi bisa juga untuk pariwisata bisa ya Mbak ya bisa bisa Charter mobil kita bisa Charter mobil juga bisa ya jadi nanti teman-teman kalau mau gunakan armada dari area Prima Group bisa langsung ke jalan mana nih Mbak ke jalan Bledjen Harun Sohar di sebelah Tiki dengan siap-siap oke jadi mau pesan-pesan tiket atau mau kirim-kirim pakai juga bisa sewa bus untuk pariwisata juga bisa kalau boleh tahu Mbak ah bocoran Mbak untuk satu bus pariwisata berapa Mbak satu hari berapa Mbak tiga setengah juta itu apa saja Mbak yang didapatkan dari yang sewa Mbak kita dapat bus itu bensinnya udah disana sama sopir cuma di luar tol sama parkir kalau tol sama parkir kita konsumen banyak sendiri oh luar dari itu ya bus sama solar lah ya sama sopir ya teman-teman ya gitu kalau untuk Jabodetabek Rp350.000 ya Mbak Palembang Jabodetabek ya 300-350.000 oh 300-350.000 teman-teman ini ada kantornya juga di dekat ini KM 11 itu ya ya di dekat masjid ya samping yang pelangi itu ya Simpan Kades ya teman-teman gitu ya teman-teman juga ada di poligon juga ada sama satu lagi di Karya Jaya Karya Jaya Prabu Muli juga bisa ya Mbak ya iya Prabu Muli bisa Prabu Muli kalau Prabu Muli itu tetap lintas timor atau lintas setengah ini Mbak lintas timor lewat ini ya Indralaya ya tetap masih itu ya jadi posisi penumpang dari Prabu Muli berangkat sendiri ya ya benar kita ada juga armada yang stop langsung di Prabu Muli atau ya ada terus ini Mbak kalau untuk keperangkatan jam berapa Mbak kalau misalnya dari Paling itu jam 11 jam 11 siang dari sini ya dari sini jam 11 siang teman-teman begitu juga yang dari loket yang KM 11 sama ya kalau yang dari Prabu Muli jam berapa Mbak kalau Mbak Muli itu sore oh sore jadi armada ini yang untuk yang saya lipat yang warna kuning ini untuk pariwisata apa ini untuk reguler reguler untuk ini ya kalau pariwisata kita sudah berangkat semua oh udah 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 habis ya oke lah makasih Mbak Lia Mas Riki ini ya teman-teman ya untuk posisi kursi ya 45 seat ya teman-temannya tapi ada yang toilet nggak ini Mbak untuk area perima ada ya harga sama harganya sama sama ya yang toilet walaupun yang non toilet sama kalau yang toilet lebih murah dari pada yang eh kalau non toilet itu lebih murah dari pada yang toilet oh yang non toilet berapa Mbak 300 kalau misalnya 320-350 oh gitu ya beda kayaknya teman-teman ya selisih 20-30 ribuan ya Mbak ya oke lah kas ya ini ya jadi yang mau gunakan armada dari area perima silahkan merapat ke jalan-jalan Orun Sohar ya teman-temannya cukup sekian dulu video di area perima jangan lupa like comment subscribe share sebanyak-banyak tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih